Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merupati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Kita satu hati salam satu wabi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan Banyak rezeki serta panjang umur Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman di video kali ini Saya kabulkan request dari teman-teman Bang gimana sih cara menggiringkan merupati yang setelah memiliki anak Jadi ada nih teman-teman kita teman-teman ALDP Yang mau menggiringkan merupatinya Jadi kesusahan Jadi awalnya itu giring Kemudian bertelur Nah setelah bertelur memiliki anak Anaknya sampai dewasa sampai terbang Indukanya gak giring-giring Nah disini saya akan bagikan tipnya Gimana sih cara menggiringkan kembali merupati yang memiliki anak Nah sebelum kita lanjut Sebelum kita bahas videonya Yang baru hadir Subscribe dulu dong Biar kita bisa berteman Yang sudah subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Yuk langsung saja kita bahas Gimana sih cara menggiringkan merupati yang memiliki anak Silahkan atau piyikan Suliwa JR Jadi adik Suliwa JR ini sedang meloloh Nah ini sedang meloloh terus Dia giring Nah jadi ada request-an juga Jadi saya buatin buat teman-teman yang belum paham Yang belum ngerti Mudah-mudahan bisa paham Jadi kalau saya buat video terus ada contohnya Biar teman-teman itu paham Nah langkah-langkahnya apa sih untuk menggiringkan merupati yang sedang meloloh Atau habis memiliki piyikan Atau habis memiliki anak terus mau digiringkan kembali Nah kebetulan disini saya masih dalam keadaan meloloh si merupatinya Namun merupatinya sudah bisa saya giringkan Nah disini saya akan bagikan tipnya buat teman-teman Nah saya khususkan untuk yang bertanya Yang kesusahan menggiringkan kembali merupati yang sudah memiliki anak Memang kalau banyak beberapa merupati yang susah digiringkan kembali Cuman ini pada dasarnya ini secara alami merupati akan giring dengan sendirinya Cuman ada beberapa kendala itu biasanya teman-teman meliarkan atau membebaskan si merupati Jadi kemungkinan ini merupatinya sulit digiringkan Nah bagaimana sih untuk menggiringkan merupati-merupati yang habis meloloh anakan Atau habis meloloh piyikan Ya saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman Nah yang pertama teman-teman itu wajib Nah jadi walaupun merupatinya sedang meloloh Atau merupatinya sedang memiliki anak Atau merupatinya yang sudah habis meloloh Teman-teman itu wajib memandikannya Nah jadi memandikannya ini satu minggu satu kali Jadi walaupun merupatinya sedang meloloh nih Sedang meloloh anak kan masih kecil Teman-teman itu satu minggu satu kali tetap harus memandikan merupatinya Kenapa? Karena agar suhu giringnya atau birahinya itu selalu stabil Jadi nanti kalau teman-teman mau menggiringkan kembali Akan dengan mudah Nah kebetulan saya ini merupatinya Si adik Suliwa JR ini Karena saya rutin memandikannya terus juga Jangan lupa teman-teman Selain memandikan merpati setiap satu minggu satu kali Walaupun tidak digiringkan Teman-teman juga tetap wajib menjemur merpatinya Nah jadi karena saya rutin menjemur setiap hari tanpa dimandikan teman-teman Jadi untuk memandikannya hanya satu minggu itu satu kali Nah sedangkan kalau kita mau menjemurnya itu kita harus lakukan setiap pagi hari Di terik matahari Jadi setiap pagi itu kita harus menjemur merpatinya Jadi jangan karena merpatinya sedang meloloh anakan atau sedang mengerami telur Atau sedang memberi makan piyikan Terus teman-teman mengabaikan begitu saja Nah alhasil ketika teman-teman mau menggiringkan kembali itu Merpatinya susah digiringkan Nah disini karena saya rutin Nah teman-teman yang memiliki kendala teman-teman harus melakukan tadi Yaitu pemandian setiap satu minggu satu kali Dan penjemuran setiap hari Nah itu biasanya secara alami merpati Ketika anakannya usia kurang lebih dari sebulan Seperti si adik si Suliwa JR ini Otomatis dia giring dengan sendirinya Nah kebetulan ini sebagai contoh ya Jadi biar teman-teman itu paham Jadi untuk menggiringkan merpati itu sangat mudah sebetulnya Kalau kita mengetahui caranya Jadi hanya dua itu teman-teman yang harus teman-teman lakukan Bang kalau kita kasih jamu atau vitamin gimana bang Kalau jamu saya sarankan jangan Karena merpatinya sedang meloloh anakan Jadi dikhawatirkan ini anakannya akan nanti berefek Atau biasanya itu efek jamu itu mengandung panas Jadi ditakutkan nanti anakannya piyikannya itu mati Nah karena kepanasan Jadi saya sarankan jangan memberikan jamu terlebih dahulu Kalau vitamin gimana? Kalau vitamin boleh dianjurkan Karena bagus untuk pertumbuhan si piyikannya juga Nah terus kalau teman-teman enggak ngejemur Terus enggak memandikan setiap satu minggu satu kali Apakah itu bisa giring? Tentunya bisa dengan catatan merpatinya harus terawat Jadi kalau merpati yang kita lepas itu biasanya Susah digiringkan Nah ada beberapa merpati juga yang bisa giring Dengan sendirinya Karena alami Karena biasanya kalau merpati yang sedang meloloh Terus anakannya sudah dewasa atau sudah bisa terbang Terus baru satu bulan Biasanya merpati-merpati yang memiliki tingkat giring yang tinggi itu Biasanya secara alami giring sendiri Namun kalau teman-teman memiliki kendala Merpatinya tidak giring Karena teman-teman punya satu pasang merpati Terus mau menggiringkannya kembali Nah gini teman-teman kalau posisi merpati sedang meloloh Usahakan jangan melatihnya terlalu berat Kenapa? Karena kasihan Karena kondisi tubuh fisik si indukan ini Itu terkuras habis karena meloloh anakannya Jadi kita harus pelan-pelan saja Atau kita harus hanya beberapa kali terbangan Ambil contoh saja si adik Suli WJR ini lagi giring keras banget ya teman-teman Jadi ini secara alami cuman tetap harus melakukan perawatan Jadi teman-teman itu harus Tadi yang saya sebutkan di awal harus melakukan perawatan demikian Jadi agar merpatinya itu gampang digiringkan Saya mau ambil dulu ini si Suliwa CR Jadi adik dari Suliwa Ini sedang giring keras Ini kita coba panas-panasin Teman-teman ini kita ambil si Suliwa CR Atau si adik dari Suliwa Nah ini Jadi teman-teman gak usah Nah ini giringnya lumayan keras Nah ini masih blekur-blekur Jadi Ya teman-teman Pasti teman-teman mau merpatinya seperti ini Nah kita coba panasin Nanti kita coba panasin dulu Saya akan coba panasin Aduh ini gak mau Nah ini turun bagus Nah untuk meningkatkan giring juga Kalian bisa lakukan seperti ini Nah Tadi Ini persis kayak si Suliwanya Jadi dia ngukul nih Kita coba lagi Nah Seperti ini teman-teman Agar giringnya semakin bagus Jadi walaupun Cuman jangan Ini masih agak lemes Kenapa? Karena ini posisi lagi meloloh anakan Tuh Ini juga Wah Bagian Nah ini ada lagi nih Ini kebetulan Merpati punya Gak tau punya siapa nih Semper tuh Nah Kita panaskan lagi Seperti ini Ini bagus untuk meningkatkan giring Jadi Ini anak dari si semper angin Yang Merpati nya sudah dipindahin ke kandang sana Nah Ini untuk jarak Lumayan udah jauh ya Cuman gak dilatih-latih Karena Nanti kita coba terbang-terbangkan ini ya Kita coba apakah masih bisa Kita Biar Teman-teman gak penasaran Kita langsung coba saja Ini merpati nya diterbangkan di jalan Dekat-dekat saja teman-teman Ini si Adik Suliwa JR Dekat-dekat saja teman-teman Dekat-dekat saja teman-teman Dekat-dekat saja teman-teman Dekat-dekat saja teman-teman Dekat 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 saja teman-teman nah untuk tadi udah ya kalian sudah lihat saya menerbangkan masih kondisinya masih lemes jadi kalau merpati yang sedang meloloh itu jangan terlalu banyak cukup empat atau sampai lima kali terbangan caranya juga jangan terlalu deket karena itu biasanya kalau merpati yang habis meloloh kita mulai latih dari nol lagi nah ini nah bus nah ini malah diserang eh eh nggak kelihatan nggak kelihatan nah setelah kelihatan mungkin juga terlalu kecapean mungkin itu cara menggiringkan merpati yang habis meloloh pihikan atau lagi meloloh pihikan jadi caranya seperti itu nggak ada trik atau jamu seperti ini dan seperti itu kalaupun ada itu hanya rekayasa jadi teman-teman bisa lakukan pemandian satu minggu satu kali dan penyemuran setiap hari berikut juga teman-teman harus disiplin dalam memberikan makan terhadap merpatinya secara teratur nah Insya Allah merpatinya akan giring dengan sendirinya tanpa obat tanpa apapun jadi harus lakukan seperti itu terus juga tanpa perawatan yang benar-benar ekstra karena merpati yang memiliki anak atau sedang meloloh anak itu akan sangat mudah sekali digiringkan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh